Ayam goreng, ayam terong, kemudian ini ada... Ini sayur apa mas namanya? Sayur asem. Oh sayur asem. Sayur asem mantap. Sambalnya ini yang mantap ini. Sambalnya yang mantap. Dikasih roti juga. Ini rasa Indonesia banget lah ya. Walaupun hotelnya di Mekah rasa Indonesia banget. Made in Indonesia ini. Gimana bu, enak bu? Enak sekali. Alhamdulillah. Enak ternyata sambalnya. Enak. Enak. Enak ikan. Enak. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di vlog saya Mas Sawiah Alhamdulillah saat ini saya berada di kota Suci Mekah Mekarma tepatnya di perhotelan jamaah Umroh dan saya akan mencoba ya Bagaimana sih buka puasa di hotelnya jamaah Umroh yang ada di kota Suci Mekah Al dan Alhamdulillah saat ini Adhan telah kumandang telah selesai ya para jamaah Umroh telah selesai berbuka puasa artinya meminum ya dan menunggu sholat maghrib dan nanti saya setelah sholat maghrib akan mencoba ya berbuka puasa di hotelnya jamaah Umroh ini ya para jamaah Umroh ini senang ini berbagi gawa ini para jamaah Umroh ini suasana kota Suci Mekah dan Mas Sawi coba akan melihat suasana jamaah Umroh di perhotelan ya di perhotelan untuk buka puasa Masya Allah inilah suasananya setelah sholat maghrib ya dan para jamaah ini tentu saja bubar ya setelah sholat dan menuju ke hotelnya masing-masing untuk menipati buka puasanya di kantinnya atau di restoran di hotel ya aduh Assalamualaikum Mbak jamanah dari mana ini? jamanah dari Tangerang oh Tangerang aduh banyak sekali subscriber saya itu dari Tangerang itu Mbak hotelnya di mana Mbak? waduh keren hotelnya di Royana termasuk keren itu hotelnya dekat ini yang lain-lainnya nanjak ke sana capek gitu loh aduh sholat waduh sholat jenazah dulu nih ini ya situasi dan kondisi ya setelah sholat ya jamaah ini membuparkan diri kemudian menuju ke hotelnya ya saya akan menuju ke hotel juga akan mengintip sekaligus nanti saya nyobain kok apa ya menu buka puasanya di hotel ya kebetulan saya tadi dipanggil salah satu teman yang ada di hotel ya mereka tinggal di hotel ini diar albaid hotel ini ya kita mau masuk ke dalam ya ini suasana di luarnya nih setelah sholat maghrib jamaah tentu saja meneruskan buka puasa di hotelnya ya ini situasi di luarnya ini ini ya lama saya langsung masuk ke dalam ya suasanya di luar ya saya akan masuk ke dalam ya untuk mereview hotelnya ya atau berbuka puasanya ada yang mau pulang bentar lagi ya nah ini ya insya Allah sama Indonesia yang tempat ini semuanya kita mau naik ke atas tapi masih ngantri bersama jamaah dari mana pak dari Cirebor dari Cirebor dari Cirebor sih dari bersih dari bersih gak ada kita mau naik ke atas tapi antri ini ya kayaknya berhenti ke nomor 6 ini ya di lantai 6 kita tunggu aja kita langsung naik ke tangga sini aja ya nunggu liftnya lama ya katanya ini lewat pintu daruran gak apa-apa yang penting nyampe ke restorannya jamaah omroh di salah satu hotel ya kita langsung masuk ke dalam ya ini situasinya ya buka puasa ya mantep ini ya situasi dan kondisi buka puasanya kita mau review dulu ya ini ya situasi buka puasa ya di hotel aduh gimana bu buka puasanya bu mantep mantep pak alhamdulillahirrahmanirrahim aduh mantep mantep pokoknya kata bapaknya ya ini saya mau nyobain ya buka puasa nih wah ini prasmanan ya ternyata ya ini ya ada donatnya juga ternyata kayaknya ini yang masak orang Indonesia ini bismillah bismillah mas sawi mau buka puasa nih guys ini ya mas sawi ngambilnya bismillah sayur terong sayur terong wah ini sayur terong sayur terong sayur terong ada apalagi nih maksudnya sambal disini oh iya 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 kita mau nikmati buka puasanya di hotel nih ya hotelnya jamah umroh di kota Mekah ini suasana buka puasa nih kita sambil review review ini ya situasi dan kondisi buka puasanya aduh enak bu buka puasanya gimana bu alhamdulillah bersyukur ini ya ibu-ibu sedang menikmati buka puasa ayo bu nambah lagi bu ini minumnya ya ternyata ada ini ini namanya apa bu ini bu kolak kolak semangka ini ini buat lalapa nih enak ini ini kolak semangka 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 aduh kolak semangka semangka ini ada kolak semangkonya nih udah bu gimana rasanya buka puasa di hotel bu enak enak barusan ini barusan ini tulangnya kapan masih lama berarti atau lebaran di sini aja lebaran di sini nanti langsung hajian di sini ini ya habis sholat langsung padat ini bismillah mas sawi mau buka puasa dulu guys ya kita review ini ini buka puasa hotel ini ya ini ya buka puasa di hotel ya jama umroh yang ada di kota Mekah ini saya masih mencoba mencicipi ya menu buka puasa yang ada di salah satu hotel di kota Mekah bismillahirrahmanirrahim menunya jangan terong sambal sama ayam goreng sepertinya yang masak orang Indonesia ini bu ya menunya menu Indonesia dari mana pak saya dari sini aja bu hai saya diwawancari sama ibu-ibu ini saya dari sini aja bu bismillahirrahmanirrahim sambil menikmati buka puasa ya Sampun dahar bu Alhamdulillah Alhamdulillah sudah saya baru mulai nih silahkan diikmati pak oke 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 bismillahirrahmanirrahim enak ternyata sambelnya bismillahirrahim enak pokoknya ibunya ketawa Alhamdulillah Alhamdulillah tadi saya telah menikmati ya menu buka puasa yang ada di salah satu hotel di kota Mekah ya pokoknya lumayan lah menunya sekali lagi mau saya review seperti ini ya ayam goreng ayam terong kemudian ini ada ini sayur apa mas teman-teman sayur asem sayur asem mantap sambelnya ini yang mantap ini sambelnya mantap juga dikasih roti juga pokoknya rasa Indonesia banget lah ya walaupun hotelnya di Mekah rasa Indonesia banget made in Indonesia ini gimana bu enak bu enak sekali Alhamdulillah itu pula disini disediakan susu teh kalau kita mau bikin teh juga saya mau bikin teh ini alhamdulillah teh liptong ini tehnya ini ya ini ya panas ini oh iya ini kok kurang panas kayaknya teh liptong minumannya minumannya juga lengkap kita langsung menuju ke hotel ya ke kamarnya untuk melihat situasi dan kondisi di kamar hotel ya karena saya mau menemui salah satu jamaah turun bu atau naik Alhamdulillah ini kita ke sepuluh ayo ayo silahkan ayo lantai satu ya lantai satu kebuka nitip pak ya lantai satu ya tapi ini naik dulu ini bu ya baik dulu oh ini satu ini bu iya ah udah kasih pak ega kita mau ke lantai sepuluh ini lipnya kecil ya karena ini termasuk bintang tiluh bintang tiga gribank nah o faham sehantar hai